Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi pesan WhatsApp yang tidak bisa terkirim di HP Oppo ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya sebelumnya yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi layar yang hitam putih di HP Samsung dan untuk videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi untuk kalian yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya yaitu keluhan kenapa pesan WhatsApp yang kita kirimkan itu tak kunjung terkirim pada saat kita menggunakan aplikasi WhatsApp di HP Oppo kita. Nah, langkah yang pertama pastikan disini untuk jaringan internetnya itu stabil ataupun lancar ya teman-teman. Nah, kalian perlu cek di bagian izin dari jaringan aplikasinya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk aja ke menu setting atau pengaturan di HP Oppo-nya. Selanjutnya, teman-teman pilih aja yang opsi kartu SIM dan data seluler ya. Kemudian disini teman-teman scroll aja ke bawah dan kita pilih di penggunaan data. Oke, selanjutnya disini ada yang namanya pengaturan jaringan ya teman-teman. Kita pilih aja yang opsi izin jaringan yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita cari aplikasi WhatsApp-nya. Oke, nanti kita klik aja disini. Nah, untuk izin jaringan mungkin yang tadinya kalian jaringannya itu non-aktif atau mungkin di Wi-Fi saja dan juga data seluler saja kalian ubah menjadi Wi-Fi dan data seluler ya. Kita tap aja lingkarannya seperti ini. Oke, selesai dan otomatis nanti ketika kalian mencoba mengirimkan pesan atau chat di WhatsApp otomatis akan terkirim. Itu tadi hanya masalah pada izin jaringan ya. Jadi, begitu kalian mengirim pesan walaupun jaringan lancar dan juga stabil tapi kalau izin jaringan tidak diubah menjadi data seluler dan juga Wi-Fi, disitu tidak akan bisa terkirim ya. Jadi, caranya seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.